Usai buat KO netizen yang mencibirnya, Jeffrey Nichol malah ditantang balik oleh salah seorang warga kota Medan ini untuk adu jotos. Sebagaimana diketahui, Jeffrey Nichol lagi-lagi berseteru dengan warga net. Aktor 23 tahun ini tak terima dirinya dicibir oleh haters di media sosial. Ini menjadi kali kedua Jeffrey adu kekuatan di atas ring tinju dengan netter yang mencibirnya. Jeffrey menerima tantangan dari netizen yang bernama Obim untuk bertemu dan beradu tinju dengannya pada dini hari Sabtu 3 Desember 2022. Obim pun jauh-jauh datang dari Tasik Malaya untuk menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam untuk bertemu dengan Jeffrey Nichol. Usai kedua bertemu, mereka langsung naik ke atas ring tinju dan langsung melemparkan pukulan demi pukulan yang membahbi buta. Namun kurang dari 1 menit, lelaki yang melawan bintang film dirnatan itu tumbang. Pukulan kuat yang dilayangkan Jeffrey tepat mengenai wajah lelaki bernama Obim itu hingga membuatnya kelimpungan. Obim lantas terjatuh di ujung ring dan langsung bangkit. Namun saat dihitung hingga hitungan 10, lawan Jeffrey ini tak langsung kembali melawan. Malah kemudian ia terlihat terbaring di ring tinju dan dibantu oleh beberapa orang. Jeffrey kemudian memenangkan pertandingan ini. Kemenangan Jeffrey itu tak membuat netizen lain menjadi takut untuk adu jotos dengan sang aktor. Bahkan ada lelaki yang berasal dari kota Medan terang-terangan menantang Jeffrey untuk adu kekuatan. Tantangan itu dilayangkan oleh pemilik akun Twitter RPA underscore Baho. Berdasarkan informasi ternyata Pak Baho juga merupakan seorang pelatih tinju di kota Medan. Namun memang hingga kini Jeffrey sama sekali belum merespon ajakan warga Medan ini untuk adu jotos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!